Intro Assalamualaikum Wr Wb Shalom Bapak-Ibu-Sojera yang dikasih Tuhan Puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Pastor Message Dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu hal yang sederhana Tapi saya percaya ini cukup penting bagi setiap kita Yaitu tentang bangun pagi-pagi Saudara pada waktu saya kecil saya pernah dinasihati orang tua saya Mereka berkata saya harus punya kebiasaan gaya hidup untuk bangun pagi-pagi Mengenai, saya harus punya kebiasaan gaya hidup untuk bangun pagi-pagi Mengapa? Karena kalau terbiasa bangun siang katanya rezekinya sudah hilang di patok ayam saudara. Memang kelihatannya lucu saudara ya, tetapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang benar. Dan saya juga mendapati banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan mereka terbiasa bangun pagi-pagi saudara. Salah satunya adalah Yosua. Dalam Yosua pasal 3 ayat 1, pada waktu Yosua membawa bangsa Israel menuju sungai Yordan untuk menyeberang sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian. Maka dikatakan dalam Yosua 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Saudara, pada waktu Yosua dan bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian. Maka salah satu yang mereka lakukan adalah bangun pagi-pagi. Tetapi bukan itu satu-satunya saudara. Masih banyak ayat-ayat dalam kitab Yosua, dimana dituliskan Yosua dan bangsa Israel bangun pagi-pagi. Dan juga saudara, selain Yosua, cukup banyak tokoh Alkitab yang dikatakan mereka punya kebiasaan gaya hidup bangun pagi-pagi. Musa dalam kitab keluaran beberapa kali saudara, dikatakan waktu dia mau menghadap kepada Firaun untuk meminta izin bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan selalu Musa bangun pagi-pagi. Demikian juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Abraham, Samuel, bujangnya Elisa, Ayub, Daud, Daniel, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi, dituliskan dalam Alkitab mereka bangun pagi-pagi. Artinya saudara, mereka punya gaya hidup kebiasaan untuk bangun di pagi hari. Nah bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita termasuk orang yang punya kebiasaan untuk bangun pagi-pagi? Atau kita kebiasaan bangun siang hari saudara? Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat berkat apa yang akan diterima oleh seseorang yang biasa, terbiasa, punya gaya hidup bangun pagi-pagi. Yang pertama saudara, Masmur 5 ayat 3 berkata demikian, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, dari ayat itu kita belajar bahwa ternyata salah satu berkat yang akan diperoleh oleh seseorang yang terbiasa bangun pagi adalah dia akan punya waktu untuk bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Dia punya waktu untuk mengatur persembahannya bagi Tuhan. Dia punya waktu untuk membangun mesbah, untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga akibatnya apa saudara? Sehingga dia akan menjalani hari itu bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Apa tanda seseorang yang mengandalkan Tuhan? Sederhana, setiap hari, setiap pagi dia pasti akan cari Tuhan. Supaya menyertai, melindungi, memberkati sepanjang hari yang akan dijalani. Tapi kalau kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan, kita tidak pernah membangun mesbah, setiap hari saudara, kita itu menunjukkan bahwa kita sedang menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Dengan hikmat kita sendiri. Sehingga saudara, kita tidak hidup mengandalkan Tuhan. Salah satu berkat yang akan diterima, diperoleh oleh seseorang yang terbiasa bangun pagi adalah, dia akan punya waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga terbukti dia mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya akan ada pertolongan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua saudara, dalam Yesaya 50 ayat 4, dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, poin yang utama dari ayat ini adalah, Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi. Orang-orang yang terbiasa bangun pagi, lalu mereka membangun mezbah bersekutu dengan Tuhan. Mereka bukan hanya akan hidup mengandalkan Tuhan, saudara, tapi mereka juga akan semakin tajam, semakin peka mendengar suara Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu berbicara kepada kita. Tuhan selalu menuntun kita, tetapi seringkali kita tidak peka dengan suara Tuhan, saudara. Sehingga seakan-akan Tuhan tidak pernah ada bersama-sama dengan kita. Seakan-akan Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita. Tapi saya percaya dengan hubungan yang erat, saudara, hubungan yang intim, maka kita akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Dan itu akan diperoleh oleh orang, seseorang yang terbiasa bangun pagi-pagi, lalu membangun mezbah bagi Tuhan. Kita pernah mendengar ilustrasi, suami-istri karena sangat dekat setiap baris selalu bersama. Mereka sangat mengenal satu dengan yang lain, sampai-sampai, saudara. Dari langkah kakinya saja, mereka akan bisa tahu istri atau suaminya. Amin. Demikian juga kita dengan Tuhan. Akibat kita bangun pagi-pagi, dan kita selalu punya waktu untuk membangun mezbah bersekutu dengan Tuhan, maka yang kedua, kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah hidup dalam kegelapan, tapi kita akan hidup dalam tuntunan Tuhan yang sempurna. Yang ketiga, saudara. Dalam pengkotbah 11 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian, Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, esensi dari ayat ini adalah, orang yang biasa bangun pagi-pagi, dia akan punya waktu lebih banyak untuk bekerja, beraktifitas, berusaha, sehingga dia akan punya kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh keberhasilan dan memperoleh berkat-berkat dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang terbiasa bangun siang hari, dia akan kehilangan banyak waktu, saudara, sehingga dia akan sedikit kesempatan untuk bisa berhasil dan mendapatkan berkat-berkat dalam kehidupannya. Karena itu saudara, mari bersama-sama bangun kebiasaan untuk bangun pagi-pagi, supaya kita bisa lebih tekun intim bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita lebih pekat dengan suara Tuhan, dan kita punya kesempatan lebih banyak untuk beraktifitas sepanjang hari itu, sehingga banyak hal yang kita bisa capai, kita bisa peroleh dalam kehidupan kita. Dan saya percaya berkat Tuhan akan disurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Dan karena itu saudara, kita juga perlu pertolongan Tuhan, supaya dalam segala kesibukan, kelelahan aktivitas kita, kita bisa diberikan kemampuan, kekuatan untuk selalu bangun pagi-pagi. Dan kemudian itu mari bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mari satukan hati. Tuhan, melalui firman ini kami tahu banyak berkat akan kami peroleh waktu kami membangun kebiasaan gaya hidup bangun pagi-pagi. Karena itu tolong roh kudus, supaya dalam setiap kepadatan aktivitas kami, dalam kelelahan fisik kami karena aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kami, kami bisa tetap membiasakan diri untuk bangun pagi-pagi, supaya berkat-berkat yang Tuhan setiakan buat kami, boleh kami peroleh dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya anugerahmu akan menolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian, Bapak-Ibu Zara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan melalui Pastor Message hari ini, biar jadi diberkat buat kita semua. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.